Masyarakat Suku Biak Papua Barat melangsungkan tradisi upacara adat penyerahan maskawin saat hendak melakukan prosesi pernikahan. Dalam tradisi ini arak-arakan warga Suku Biak dengan membawa piring juga bendera merah putih yang akan diserahkan ke keluarga mempelai wanita. Selain membawa piring dan benda-benda lain dalam proses adat masyarakat Suku Biak di kota Sorong Papua Barat, dalam upacara adat penyerahan maskawin. Masyarakat dari Suku Biak ini juga membawa bendera merah putih. Mereka berjalan di beberapa ruas dalam kota Sorong sambil mengembarkan bendera merah putih hingga tiba di rumah sang mempelai wanita untuk menyerahkan maskawin yang dibawa tersebut. Menurut toko adat Suku Biak dari Manokwari Papua Barat, lambang negara merupakan salah satu yang dihormati sama halnya dengan maskawin tersebut, sehingga untuk mengantarkan maskawin tersebut harus diantarkan dengan lambang negara. Sebentar sudah dibagi-bagi. Jadi ada bagian untuk awam skapa dan ada bagian untuk maskawin. Itu yang sebentar semua di rumah. Lalu kita lihat disini ada dua bendera. Dua bendera ini punya arti juga. Bendera merah putih. Bendera merah putih. Punya arti bahwa ini adalah lambang negara. Karena maskawin ini juga, ini sesuatu yang harus dihargai, dihormati. Oleh sebab itu, untuk mengantarkan maskawin ini harus ada lambang negara yang patah untuk pangka. Nanti sebentar sampai disana, dua bendera ini harus diambil oleh pihak keluarga perentuan. Mereka ambil dengan piring atau uang. Nah itu adat seperti itu. Itu sebentar nanti dilakukan disana. Tradisi ini merupakan turun-temurun dari masyarakat suku biak yang patut untuk dimestarikan. Menurut mereka, hal ini dapat dilakukan untuk meminang-mempelai wanita dari daerah luar. Lora Batre Yeni Kumpas TV Sorong, Papua Barat.